Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini kita akan sama-sama belajar Bagaimana merancang P5 Atau proyek penguatan profil pelajar Pacasila Yang merupakan satu bagian dari penerapan atau implementasi kurikulum merdeka Lalu kita bagaimana merancang P5-nya Bapak dan Ibu salah satu caranya kita bisa menggunakan bantuan AI Artificial Intelligence Dalam hal ini saya akan menggunakan chat GPT Baik Bapak dan Ibu saya mohon izin untuk berbagi layar Bapak Ibu Ya seperti yang sudah saya sampaikan tadi Bapak dan Ibu Kita akan merancang proyek penguatan profil pelajar Pacasila Atau yang biasa kita kenal sebagai P5 dengan menggunakan chat GPT Saya lanjut Bapak Ibu ya Oke Bapak dan Ibu ketika kita menyusun P5 Tentu saja kita perlu dokumen pendukung P5 Di sini sudah saya siapkan Yang pertama adalah terkait dimensi Elemen, sub-elemen dari profil pelajar Pacasila Kita tahu untuk dimensi itu ada 6 dimensi Beriman, kemudian bertakwa kepada Tuhan Itu dimensi yang pertama Kemudian berkebenikaan global Kemudian gotong royong Kreatif, mandiri, dan berpikir kritis itu salah satu dimensinya Kemudian maksudnya itu adalah 6 dimensinya Bapak dan Ibu Kemudian dari dimensi itu ada yang namanya elemen dan sub-elemen Nah Bapak dan Ibu boleh baca di dokumen yang ini Kemudian Bapak dan Ibu juga perlu membaca panduan pengembangan P5 Lewat dokumen yang ini Bapak dan Ibu boleh scan barcode-nya Nanti diarahkan ke dokumen Atau kalau saya tut di sini Nah ini adalah dimensi elemen dan sub-elemen Dimensi elemen dan sub-elemen ini bisa kita gunakan untuk panduan dalam Menentukan tujuan Tujuan dari proyek itu kita bisa gunakan Ini saya contohkan ya Bapak dan Ibu Ada dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa Berahlak mulia Ini dimensi yang pertama Itu ada 5 elemen kunci Ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ini Ada 5 elemen kunci Yang pertama ahlak beragama Ahlak pribadi Ahlak kepada manusia Ahlak kepada alam Dan ahlak bernegara Kemudian kalau kita lihat lagi di ahlak beragama Apa saja sih Kemudian ahlak pribadi yang bagaimana sih Lalu ada ahlak kepada sesama manusia dan seterusnya Nah kalau kita scroll lagi ke bawah Bapak dan Ibu Di sini adalah alur perkembangan dimensi Dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa Dan ini adalah alur perkembangan sesuai dengan fasenya Bapak dan Ibu Nah kalau tadi kita lihat mulai berkembang Sedang berkembang, berkembang sesuai dengan harapan Dan sangat berkembang Itu kita bisa gunakan yang ini Bapak dan Ibu ya Kita bisa lihat alur perkembangannya Sesuaikan dengan fasenya Misal kalau kita pada dimensi ini Ada elemen ahlak beragama Sub-elemennya misalnya mengenal dan mencintai Tuhan Yang Maha Esa Kalau kita berada di fase D Misalnya di sini fase SMP Bisa dikatakan berkembang sesuai harapan Kalau murid-murid kita sudah mencapai ini Kalau misalnya murid saya nih yang SMP Itu sudah dikatakan berkembang sesuai dengan harapan Kalau sudah mencapai ini Kalau misalnya ternyata mereka sudah sampai sini Berarti sangat berkembang Kalau masih di sini mulai berkembang Atau sedang berkembang ini di bawahnya Itu Bapak dan Ibu Ini bisa kita lihat Dan dari sini ini kita bisa menjadikan inspirasi Dalam menentukan tujuan dari proyek kita Kemudian saya kembali ke tampilan yang tadi Bapak dan Ibu Ada satu lagi dokumen panduan pengembangan P5 Itu bukunya yang ini Bapak dan Ibu Di sini dijelaskan secara detail terkait Bagaimana kita melakukan proyek penguatan profil Pajasila Termasuk di dalamnya itu ada tema-tema Bapak dan Ibu Kemudian kalau untuk jenjang SD Misalnya harus berapa tema Kemudian apa saja temanya Kemudian contoh dalam tema itu apa dan seterusnya Bapak dan Ibu boleh baca di sini Bapak dan Ibu ya Ini adalah dua dokumen penting Yang seharusnya Bapak dan Ibu baca terlebih dahulu Ketika Bapak dan Ibu akan melakukan P5 Saya kembali ke paparan Bapak dan Ibu Ya Lalu sekarang bagaimana merancang P5-nya Bapak dan Ibu sebenarnya Bapak dan Ibu boleh baca panduan pengembangan P5 yang tadi Di situ sudah dijelaskan secara detail Bagaimana Bapak dan Ibu membuatnya Lalu pemerintah juga memberikan contoh-contoh dalam membuat atau melakukan proyek P5 itu Bapak dan Ibu Tentu saja Bapak dan Ibu boleh memanfaatkan contoh-contoh itu Tetapi Bapak dan Ibu diharapkan sebenarnya Pemerintah mengharapkan Bapak dan Ibu membuat sendiri modul-modul proyek Melihat sih boleh sebagai inspirasi tetapi paling diharapkan nanti akhirnya Bapak dan Ibu itu mampu membuat sendiri modul proyeknya Nah Bapak dan Ibu ketika kita membuat modul proyek terkadang kita agak kesulitan Kemudian perlu adanya inspirasi bagaimana sih membuat modul proyek itu Nah Bapak dan Ibu Bapak Ibu bisa memanfaatkan CGPT Caranya bagaimana caranya Bapak dan Ibu tuliskan prom-nya Nah disini saya berikan contoh prom-nya Prom-nya buatlah aktivitas pembelajaran proyek dengan tujuannya ini Kemudian temanya bangunlah jiwa dan raganya Tadi tujuannya ini Bapak dan Ibu bisa ambil dari yang dimensi elemen, sub-elemen Nah itu Bapak dan Ibu bisa ambil untuk tujuan Kemudian temanya Bapak dan Ibu bisa dilihat dari panduan pengembangan P5 yang tadi Dokumen yang satunya lagi Nah terkait tema-temanya Disini saya ambil tema bangunlah jiwa dan raganya Kemudian kasih keterangan terkait tema itu Lalu permasalahannya apa sih? Di saya itu permasalahannya banyak anak yang merasa tidak nyaman di sekolah Nah untuk kelas tuju SMP Dengan tahapannya find, imagine, do, share Find itu menemukan masalahnya apa Kemudian imagine mendapatkan ide Untuk proyek atau layanan Kemudian melakukan Dan terakhir share Boleh pakai cara yang ini Atau satu lagi pakai yang okar Bapak dan Ibu Observasi Kontekstualisasi Aksi dan refleksi Ini ada Bapak dan Ibu silahkan baca di panduan P5 Nah selanjutnya Ini belum selesai promnya Bapak dan Ibu Saya punya prom satunya lagi Di slide yang kedua Nah ini Tadi ya Yang sebelumnya Bapak dan Ibu ini Saya perlihatkan lagi kepada Bapak Ibu Yang ini tadi Terkait kegiatan ini butuh berapa JP Begitu ya Ternyata untuk kegiatan ini kita butuh sekitar 126 JP Lalu dari 126 JP itu nanti di break down Dibagi lagi waktunya Untuk tahapan find itu berapa JP Untuk tahapan imagine berapa JP Do berapa JP Dan share berapa JP Nah Bapak dan Ibu sama seperti yang tadi Untuk tulisan-tulisan yang warnanya hijau Ini silahkan diganti sesuai dengan kebutuhan Bapak dan Ibu Dan karena disini ada dua slide Maka saya akan satukan dulu promnya Bapak dan Ibu Sebetulnya saya sudah menyatukannya Contohnya disini saya berikan promnya yang di word Jadi dua slide tadi sudah saya jadikan satu promnya Nah ini adalah contohnya Contoh promnya Bapak dan Ibu Tinggal dilihat Ya sudah Kemudian disini saya block semua Saya ctrl C Lalu saya kembali menuju ke Chat GPT Bapak dan Ibu ya Sebentar Bapak Ibu Ya Oke Kemudian saya new chat Prom yang tadi saya pastikan disini Ctrl V Kalau ini ya promnya saya perlihatkan Bapak dan Ibu Nih ya Diminta buat Artifas Project Tujuannya apa Temanya apa Kemudian masalahnya apa Ya dengan tahapan-tahapannya ini Alokasi waktunya Ya Oke kita coba enter Kita tunggu Seperti apa Seperti apa sih proyeknya Yang digagas oleh chat GPT Ya Oke disini Diberikan Bapak dan Ibu Tahapan find Ya menemukan Bisa langkahnya apa saja sih Survei Wancara Ini lapan GP Mengumpulkan data Melakukan wancara Analisis data Dan seterusnya Langkah-langkahnya Diberikan Bapak dan Ibu Jadi Paling tidak ada gambaran Buat kita Terkait yang lain-lain Misalnya terkait Identitas modul Kemudian tujun Dan sebagainya Itu juga bisa Kita lengkapi Bapak dan Ibu Atau Kita juga bisa minta Inspirasi langsung daripada Chat GPT Nah disini Bapak dan Ibu Ini Misalnya Kalau yang disajikan ini Kurang Masih kurang jelas Bapak Ibu boleh Minta lagi Misalnya ini Oke Tahapan yang ini nih Langkah satu ini Kita ingin didetailkan lagi Disini kan lapan GP Bapak dan Ibu ya Saya kontrol C Kemudian Saya Ketikan disini Detailkan Kemudian Kontrol V Detailkan yang tadi Langkah satu ini Supaya menjadi Lebih detail Oke Kita akan lihat Bapak dan Ibu Oke Yang tadinya Ditampilkan Dapan GP Secara keseluruhan Nah disini Bisa di Breakdown lagi Bapak dan Ibu Ya Oke 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 Misalnya disini Lapan GP Bisa di Breakdown Dua GP nya Untuk Perencanaan Mengajarkan siswa Tentang perencanaan Survei yang efektif Kemudian Membebing siswa Merancang Kusioner Kemudian Pelaksanaan Survei Oh Tiga GP Minta siswa Distribusi Kusionernya Kemudian Analisis data Hasil Questionernya Itu butuh Waktu Tiga GP Lalu Persiapan untuk Lakukan wawancara Itu sekitar Dua GP Total jadi ada Delapan GP Dan itu sudah Dibreakdown Tadinya hanya Disampaikan di atas Sini Bapak dan Ibu Seperti ini Ya Langkah satu Survei wawancara Lapan GP Kemudian Keterangannya ini Nah Kalau dirasa ini Kurang detail Sama seperti tadi Bapak dan Ibu Didetailkan saja Sehingga nanti Bapak dan Ibu Dapat gambaran Yang lebih jelas Ini terkait Ide proyeknya Ya Lalu Di proyek itu kan Kita juga melakukan Assessment Bapak dan Ibu Lalu bagaimana Dengan assessmentnya Ya Bisa Bapak dan Ibu Berikan keterangan Tambahan Ya Kita ingin melakukan Assessment Di proyek ini Bagaimana melakukan Assessmentnya Atau Bagaimana Kriteria Ketercapaian Tujuan dalam Proyek ini Dan seterusnya Jadi Mengacu pada Video sebelumnya Bapak dan Ibu Terkait assessment Ya Demikian Bapak dan Ibu Ini saya Stop share Bapak dan Ibu Tadi kita sudah Sama-sama mencoba Untuk membuat Atau merancang P5 Proyek Penguatan Profil pelajaran Pasasila Dengan CGPT Nah Yang saya sampaikan Tadi Itu adalah Contoh Bapak dan Ibu Silahkan Bapak dan Ibu Sesuaikan kembali Promnya Kemudian Silahkan Dikreatifkan Kembali Ya Siapa tahu Nanti yang Bapak Ibu Dapat itu Menjadi Lebih detail Dan Lebih Sesuai dengan Tujuan Mempunyai harapan Bapak dan Ibu Ketika Bapak dan Ibu Akan melakukan P5 Di sekolah Baik Bapak dan Ibu Terima kasih Sampai berjumpa Pada video berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh